Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama program Jurubicara Kali ini kita membahas mengenai subsidi energi tepat sasaran Baik, Pak Dirjen tadi sudah menjelaskan bagaimana ketersediaan dari energi yang ada di Indonesia Dan bagaimana juga pemerintah bersama dengan pihak-pihak lainnya Melakukan kolaborasi agar energi ini tepat sasaran kepada masyarakat di seluruh pelosok di Indonesia Dan saat ini yang paling penting adalah, Pak, bagaimana kita memberikan edukasi kepada masyarakat Untuk dapat mendukung tujuan dari pemerintah ini agar subsidi ini tepat sasaran kepada masyarakat Sejauhnya yang telah dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan edukasinya seperti apa, Pak? Ya, jadi Pertamina ini sudah melakukan edukasi ke masyarakat Ya, lewat media masa, lewat media sosial Ya, bahwa penggunaan aplikasi MyPertamina tujuannya adalah baik Ya, ini agar subsidi energi tepat sasaran Ya, sebab sekali lagi 60% pengguna atau penikmat bahan bakar fosil ini adalah orang-orang kaya Yang sebetulnya secara ekonomi mampu membeli energi atau membeli bahan bakar minyak sesuai dengan harga keekonomian Nah, aplikasi MyPertamina ini, ini kan berlaku terutama untuk mereka yang akan membeli Pertalite dan Solar Ya, karena Pertalite ini memang subsidi-nya tadi sangat besar, begitu juga Solar Ya, dengan asumsi bahwa pengguna solar ataupun Pertalite ini adalah mereka yang masuk ke dalam 40% orang yang membutuhkan, ya membutuhkan subsidi energi Ini satu hal yang sudah dilakukan oleh Pertamina dalam mengedukasi masyarakat Ya, kedua, pemerintah juga senantiasa menyampaikan kepada masyarakat bahwa persoalan energi ini terjadi terutama karena faktor geopolitik Yakni Perang Rusia-Ukraina Ya, Perang Rusia-Ukraina ini mengganggu pasokan energi Kita sebetulnya masih bagus, ya kondisinya coba di negara-negara Eropa Yang selama ini ketergantungan energi kepada Rusia itu sangat tinggi Misalnya gas, ya begitu Nah, kita ini masih baik, ya tetapi bukan berarti kita tidak kena dampak Pasti kena dampak, karena tadi saya sampaikan ini adalah persoalan global Nah, dengan masyarakat memahami bahwa ini adalah persoalan global Maka masyarakat bisa bekerjasama, berkolaborasi, ikut membantu solusi-solusi yang sedang ditempu Atau kebijakan-kebijakan yang ditempu oleh pemerintah, ya Karena tentu saja kita tidak menginginkan ya ini terjadi Tetapi ketika terjadi, mari sama-sama kita bahu-membahu Untuk mengatasi persoalan ini mencari jalan keluarnya Nah, yang ketiga saya kira penting juga mengedukasi masyarakat Untuk mulai berhemat dalam penggunaan energi fosil Karena kalau kita menggunakan energi ini secara tidak terkendali Maka ya akan makin cepat habis Ya makin cepat habis, karena itu penghematan-penghematan perlu kita lakukan Nah, inilah kesempatan bagi kita juga Ya untuk mengambil langkah-langkah Baik secara teknis maupun dalam tataran kebijakan Untuk segera beralih atau mengadakan energi baru dan terbarukan Ya energi baru dan terbarukan ini adalah jalan keluar Yang sangat penting ya untuk mengatasi persoalan energi Ada energi solar atau energi matahari, panas bumi, kemudian angin Ini sebetulnya sudah diupayakan oleh pemerintah Nah, yang keempat Yang keempat masyarakat juga bisa memahami Kalau ada kenaikan harga-harga bahan bakar minyak Yang memang, ya memang selama ini berdasarkan data Ini diperuntukkan untuk masyarakat mampu Ya misalnya Pertamina Dex Ya kemudian Pertamina Turbo Misalnya, ini kan memang untuk Rakyat yang dianggap mampu Ya yang mobilnya kelas 2500 cc Misalnya begitu Nah ini Apa namanya Ya tidak terelakan Ya tidak terelakan Ya karena memang Harga bahan bakar Yang tadi saya sebutkan Ya ini kan mengikuti harga pasar Dan harga di Pertamina sejauh yang saya ketahui Ini relatif lebih murah Dibandingkan dengan Pem bensin lainnya yang Non-Pertamina Nah saya kira empat hal itu Harus kita terus edukasi ke masyarakat Non-Pertamina Iya Baik Tentunya dengan hal yang telah dilakukan Oleh pemerintah ini Masyarakat harusnya juga mendukung Apa yang telah dilakukan Kebijakan sejauh ini Agar subsidi dari energi ini Tepat sasaran dan energi baru terbarukan Juga diharapkan mampu menjawab Ketersediaan dari energi yang ada di Indonesia Bahkan dunia Seperti itu Pak Dirjen Bapak terima kasih telah memberikan Edukasi kepada pemirsa GPR TV Terkait dengan bagaimana saat ini Kondisi dari energi Dan bagaimana pemerintah Mengawal dan melakukan kebijakan Agar subsidi energi ini Tepat sasaran Terima kasih Pak Dirjen Tetap jaga kesehatan Assalamualaikum Pak Dirjen Waalaikumsalam Baik pemirsa Itulah dialog kita bersama Dengan Dirjen IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Bapak Usman Kansong Terima kasih bagi anda yang telah menyaksikan Saya Mona Azarin Saya pamit Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih